Oke sifat selanjutnya untuk Bilangan bulat berpangkat positif Yaitu A pangkat N dibagi A pangkat M Ini sama dengan Ini kan A nya sama Bilangan utamanya Maka kalau pembagian pangkatnya dikurangi Jadi A pangkat N dikurangi M Contohnya 2 pangkat 2 dibagi 2 Nah kalau 2 ini artinya pangkat 1 Ini kita bisa tulis berarti Bilangan utamanya adalah 2 Kalau pembagian Pangkatnya dikurangi 2 Dikurangi 1 Maka ini sama dengan 2 2 dikurangi 1 2 pangkat 1 ini artinya 2 Contoh yang nomor 2 3 pangkat 4 dibagi 3 Nah 3 ini artinya 3 pangkat 1 Maka Bilangan utamanya 3 Pangkatnya Kalau pembagian dikurangi Berarti 4 Dikurangi 1 1 Hasilnya adalah 3 4 dikurangi 1 3 Jadi 3 pangkat 3 Contoh yang nomor 3 4 pangkat 3 4 pangkat 3 dibagi 4 Pangkat 2 Ini sudah Bilangan utamanya sama Berarti 4 Untuk pembagian Pangkatnya dikurangi Di sini Pangkat pertamanya 3 Dikurangi 2 Maka Maka Sama dengan 4 3 Dikurangi 2 1 Jadi 4 pangkat 1 4 pangkat 1 Ini artinya Sama dengan 4 Contoh yang Nomor 4 Ini agak beda 5 pangkat 4 Dibagi 25 Nah Gimana dong Kita tulis dulu 5 pangkat 4 Dibagi Acuannya adalah Angka 5 yang di sini Berarti 25 ini kan Artinya 5 kali 5 Berarti 5 kali 5 ini 5 pangkat 2 Jadi 25 ini Kita bisa ubah Menjadi 5 pangkat 2 Bilangan utamanya Sudah sama Berarti 5 Untuk Pembagian Pangkatnya Dikurangi Berarti Pangkat 4 Dikurangi 2 Maka Hasil Akhirnya Adalah 5 4 Dikurangi 2 2 Berarti Sama dengan 5 pangkat 2 Mau dikerjakan Bisa 5 pangkat 2 Artinya 5 Kali 5 Sama dengan 25 Oke Contoh selanjutnya Nomor 5 Berarti 8 Per 2 Pangkat 2 Per ini Juga bisa Diatikan Sebagai Pembagian Maka Fokusnya Di sini 2 Pangkat 2 8 Ini Kita ubah Menjadi 2 Pangkat Sekian 8 Ini Artinya 2 Kali 2 Kali 2 1 2 3 Berarti 8 Ini Sama dengan 2 Pangkat 3 Per 2 Pangkat 2 Berarti Hasilnya Adalah 2 Pangkat 3 Dikurangi 2 3 Dikurangi 2 1 Jadi 2 Pangkat 1 Atau Sama dengan 2 Sekarang Contoh Yang Nomor 6 3 Pangkat 5 Dibagi 9 Fokus Utamanya Adalah 3 3 Pangkat 5 Dibagi 9 Ini Artinya 3 Kali 3 Berarti 3 2 3 Pangkat 2 Maka Bilangan Utamanya Sudah Sama 3 Untuk Pembagian Pangkat Dikurangi 5 Dikurangi 2 Hasil Akhirnya 3 5 Dikurangi 2 3 3 Pangkat 3 Contoh Contoh Nomor 7 75 Dibagi 5 Pangkat 2 Maka Kita Tulis 5 Pangkat 2 Kita Ubah 75 Ini Menjadi 5 Pangkat Sekian 75 Ini Artinya 5 5 5 5 1 2 3 Berarti 5 Pangkat 3 Bilangan Utamanya Sudah Sama 5 Untuk Pembagian Pangkatnya Dikurangi 3 Dikurangi 2 Maka Hasil Akhirnya Adalah 5 Pangkatnya 3 Dikurangi 2 1 5 Pangkat 1 Sama Dengan Li 5 Contoh Yang Terakhir 2 Pangkat 3 Dibagi 8 2 Pangkat 3 Dibagi 8 Ini Kita Ubah Menjadi 2 Pangkat Sekian 8 Ini 2 2 2 1 2 3 Berarti 2 Pangkat 3 Nah Ini Artinya Bilangan Utamanya Sama 2 Pangkatnya Kita Kurangi 3 Dikurangi 3 Maka Sama Dengan 2 3 Dikurangi 3 0 2 Pangkat 0 Adalah 1 Buat Kalian Yang Bingung Lihat Di Video Lainnya Links Ada Di Bawah Ya Berapapun Pangkat 0 Hasilnya Adalah 1 2 3 2 5 5 6 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14